Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah salaman wassalatan ala sayyidina rasulillahu ala alihi wa sahbihi wa mawalah amma ba'du Sebelum kita memulai kajian kita pada kesempatan kali ini Mari kita sama-sama membaca al-fatihah Kita khususkan untuk penulis kitab Yaitu al-imam al-ghazali rahimahullahu ta'ala Wa nafa'an nabihi wa biulumihi fid daraini amin Ala hadhin niya wa bikuli niyatin saliha wa ila hadratin nabiya al-mustafa sallallahu alaihi wa alihi wa sallam al-fatihah A'udhu billahi minasyaitanirrajimi bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahi rabbil alaminarrahmanirrahim Maliki yaumiddin Iyakan abuduwa iyakan asta'inubdina siratal mustaqim Suratalladzina an'amta alaihimu ghairil mawubi alaihimu lagbollin amin Dan al-fakir memohon sekali lagi kepada jemaah untuk membacakan al-fatihah Kita khususkan untuk Qiyai Haji Ahmad Marwazi Beliau sekarang sakit Qiyai Ahmad Marwazi adalah guru kami Dan dari jalur beliau kami tersambung Sanat kami tersambung kepada al-imam al-ghazali Dan beberapa ulama-ulama lainnya Jemaah yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala Pada kesempatan kali ini kita akan membahas tema Judul yang dituliskan oleh al-imam al-ghazali Dalam kitab bidayatul hidayah ini Adabul imamati wal-kuduwa Adabul imamati wal-kuduwati atau wal-kiduwati Adab menjadi imam dan menjadi makmum Mengikuti Kiduwa itu mengikuti Yaitu mengikuti, mengikuti imam Al-imam al-ghazali mengatakan disini Yang bagi lil imami Hendaklah bagi seorang imam Apa yang semestinya dilakukan imam dalam sholat Yaitu dalam berjamaah Maka adab imam disini ini penting sekali Khususnya bagi laki-laki Di rumah dia pasti akan menjadi imam Ketika dia sudah berkeluarga Dia akan menjadi imam Minimal untuk keluarganya Atau Di masjid Kalau imamnya sedang tidak datang Yang di depan ini sering tidak datang ya pak Yang di depan ini sering tidak datang Bahkan dijadwalkan hari kamis saja Kadang izin Maka disini ini penting sekali Jadi bukan berarti saya Ini enaknya membaca kitab Kalau membaca kitab itu Kalau tematik Dianggapnya yang pengisinya Pematerinya itu ingin mengkritisi Tapi kalau baca kitab ini Tidak kita baca kitab ini Bukan saya yang ngomong Bukan saya yang ngomong Tapi ini karya Karya ulama dan menjelaskan tentang Bagaimana adab menjadi imam Maka semestinya seorang imam Yang bagi lil imami Hendaklah bagi seorang imam Yang pertama Ayyuhufifa assolata Hendaklah dia meringankan sholat Jadi kalau jadi imam Hendaklah sholatnya ringan Ringan Ini ringan kita Mau mengikuti standarnya Rasulullah Nah kalau mengikuti standarnya Rasulullah Kita jelaskan bagaimana Rasulullah Ketika sholat duhur Itu membaca surat minimal Itu 30 ayat Itu duhur Gimana? Mau mengikuti Rasulullah Makanya sulit mengikuti Rasulullah s.a.w. Dan ini Yuhufifa assolata Itu meringankan sholat Nah standar keringanan itu bagaimana? Standar keringanan berbeda-beda Tidak bisa bisa makan Bahkan di zaman Rasulullah dulu Dengan di zaman Imam Al-Ghazali Di zaman kita sekarang Itu berbeda-beda Bahkan antara masjid sini Dengan masjid yang sebelahnya lagi itu berbeda Masjid yang tertutup di dalam kompleks Untuk para pensiunan Nah kompleks yang khusus orang pensiun ini beda dengan kompleks yang khusus Di sana tinggal pusat-pusat Apapun di mal misalkan Itu berbeda Itu berbeda Al-Fakir khutib Di ada namanya Tauer apa Tower energy di kuningan Itu belum berangkat saja sudah diwanti-wanti Ustadz khutbahnya 10 menit Jangan lama-lama Jadi standar keringanan itu berbeda Maka hendaklah seorang iman Mengetahui kondisi Ini penting Yukhoffifa assolata Kisah ini terjadi tidak Meringankan sholat Atau memperpanjang sholat Terjadi kepada Rasulullah S.A.W sendiri Rasulullah berniat untuk memanjangkan sholat ketika itu Memanjangkan bacaan sholat Mendengar suara tangisan bayi Rasulullah ringankan Rasulullah pendekkan padahal niatnya Memperpanjang Kenapa kata Rasulullah Saya khawatir akan membebani ibunya Ibunya lagi sholat Maka terkadang setiap masjid itu memiliki cirinya sendiri Kalau di Mesir Ada beliau wafat kemarin Namanya Syah Usamah Abdul Azim namanya Profesor dokter Usamah Abdul Azim Beliau sudah menghatamkan Al-Quran Di dalam sholat 500 sekian kali Sebelum meninggal Dan itu masjidnya khusus Yang sholat disitu Hafidh Quran semuanya Di belakangnya Jadi memang masjid khusus untuk Murojah Al-Quran Teman saya pernah sholat taraweh disitu Rakaat pertama Panjang Hampir satu juz baca satu rokaat Terus setelah itu Rakaat kedua Dikiranya mau salam Dia mau pergi Ternyata rakaat kedua Masih berdiri lagi Tidak salam Rakaat ketiga Nah ini pasti empat rokaat salam ini Ya apa-apa Formasinya empat-empat tiga Setelah rakaat keempat Ternyata tidak salam Jadi delapan rokaat satu salam Sudah berapa juz dia baca Rakaat keenam Teman saya tadi Ternyata tidak salam Akhirnya dia Keluar dari Apa Dari jamaah Karena gak kuat lagi Sudah kakinya Dan itu kami pertama kali Ketimur Tengah Seperti itu Jadi taraweh malam Delapan rokaat Itu satu juz minimal Itu sudah standar Dari tegap berdiri Sampai kuda-kuda dasar Kami sholat Karena belum terbiasa Silahkan Kalau mungkin Ustadz Arifandi disini Mau dijadikan standar Apa Sholatnya Sholat terawahnya satu juz Kita lihat nanti Jamaahnya berapa Maka disini Keringanan itu tergantung Tergantung Kondisi Dan dalam kaedah fikir Dikatakan Yang paling lemah Itu menjadi pemimpin Sebuah perjalanan Maka standarnya Bukan imamnya Raki makmum Yang paling remah Di masjid ini Itu standar Itu standar Kita masih menemukan kan Sudah hujan deras Hutbahnya masih lanjut Sampai 30 menit 45 menit Itu namanya Tidak tahu kondisi Nah yang seperti ini Tugasnya siapa Tugasnya Pengurus Untuk mengingatkan Untuk mengingatkan Dengan adabnya Rasulullah S.A.W Mengingatkan Bukan dengan langsung Tahun depan Coret nih Jangan seperti itu Kita hendaknya Mengingatkan Dengan caranya Rasulullah S.A.W Menegurnya Secara Secara baik Maka ini Rasulullah Pernah terjadi Kepada sahabat Pernah Kepada Sayyidina Muad Bin Jabal Sayyidina Muad Bin Jabal Pernah Mengimami Solat Baca Al-Baqarah Rakaat pertama Rakaat kedua Baca Ali Imran Setelah salam Jamaah Protes Ke Rasulullah Rasulullah Ini Muad Bagaimana Dipanggil Muad Oleh Rasulullah S.A.W Muad sini Afattanun Anta Engkau Tukang fitnah Muad Bagaimana Menghatamkan Baca Al-Baqarah Baca Ali Imran Kau disebut Sebagai Tukang fitnah Artinya apa Menjauhkan Orang Dari ibadah Akhirnya Maka Bagaimana Kita menarik Jamaah Sebanyak Mungkin Untuk Solat Berjamaah Solat Berjamaah Dan itu Sudah Sudah Dipelajari Maka Kita harus Mempelajari Sosial Kemasyarakatan Futbah Sekarang 10-15 Menit Itulah Standar Apalagi Sekarang Disini Di sekitar Kita Banyak Pusat Pusat Kantor Kantor Artinya Semuanya Akan Berfokus Kesini Semakin Fokus Kesini Semakin Cepat Semakin Cepat Mereka Makan Siang Artinya Semakin Banyak Jamaah Ini sudah Dipelajari Oleh Teman-teman Oleh Para Teman-teman Yang sudah Berkecimpung Dalam dunia Ini Ternyata Masjid Semakin Cepat Semakin Semakin Cepat Semakin Semakin Cepat Banyak Jamaah Semakin Banyak Jamaah Semakin Banyak Yang Mengisi Kaleng Ya kan Tromolnya Itu Banyak Semakin Banyak Jamaah Artinya Di sekitar Masjid Akan Semakin Banyak Orang Yang Berjualan Semakin Banyak Orang Yang Berjualan Akhirnya Semakin Banyak Orang Yang Sejahtera Semakin Sejahtera Orang Itu Semakin Taat Ibadahnya Ini Namanya Fikih Da'wah Ini Namanya Fikih Fikih Da'wah Maka Disini Rasulullah Sudah Mengajarkan Itu Sudah Menegur Sayyidina Mu'ad Sudah Menegur Sayyidina Sayyidina Mu'ad Tapi Nanti Negurnya Jangan Seperti Rasulullah Kamu Tukang Fitnah Itu Rasulullah Menegur Sahabatnya Menegur Muridnya Kalau Kita Tidak Kita Sama Ini Rasulullah Sallallahu Alayhi Wassalam Bersabda Iza Salla Ahadukum Bin Nasi Falyukhafif Jika Seseorang Dari Kalian Salat Bersama Orang Lain Falyukhafif Maka Ringankanlah Fa Inna Fihim Dha'if Walkabira Wadhal Hajah Karena Sesungguhnya Di antara Mereka Di dalam Mereka Di dalam Jamaah Mereka Ada Orang Yang Lemah Ada Orang Yang Sepuh Ada Yang Memiliki Hajat Ini Sholat Di Masjid Syekh Usama Abdul Azim Tadi Sholat Subuh Itu Sampai Mendekati Suruh Kurang 5 Menit Selesai Coba Bayangkan Kalau Seperti Itu Bisa Berangkat Ke Kantor Kita Tidak Bisa Tidak Tidak Bisa Sulit Sulit Untuk Seperti Itu Maka Itu Khususus Khususus Kalau Kami Yang Pengangguran Seperti Ini Boleh Boleh Saja Jika Dia Sholat Sendiri Perpanjang Terserah Terserah Dia Nah Kalau Kita Kebalikannya Kalau Bersama Jamaah Kita Panjangkan Tapi Kalau Sendiri Kita Percepat Setahfirullah Kok Pengalaman Kola Anas Bin Malik Radiyallahu Ta'ala Anhu Sayyidina Anas Bin Malik Beliau Berkata Anas Bin Malik Ini Bersama Menjadi Pembantu Rasulullah Sallallahu Alayhi Wasallam Selama Sepuluh Tahun Kurang Lebih Mas Mas Salaitu Khalfa Ahadin Solatan Aku Tidak Pernah Solat Sekalipun Diberakan Seseorang Ah Huffu Yang Lebih Ringan Wala Atammu Dan Juga Yang Lebih Sempurna Min Solati Rasul Sallallahu 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 Assalam Dari Solatnya Rasulullah Sallallahu Assalam Jadi Solatnya Rasulullah Itu Ringkas Sebentar Huffif itu ringan Dan juga Sempurna Nah bagaimana Solat kita Ringan Tapi Sempurna Ringan Tapi Sempurna Bagaimana Bisa Sempurna Kalau kita Tidak Faham Berapa Banyak Di antara Kita Yang Solat Tapi Tidak Faham Apa yang Dia Dia Baca Sama Dengan Teman Saya Yang Dukun Saya Punya Teman Dukun Doa Doa Yang Dia Baca Kalau Begini 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 Ini Apa Saya Belajar Kedukun Enggak Saya Cuma Ingin Belajar Apa Yang Dia Baca Kamu Faham Ini Gak Faham Sini Saya Terjemahkan Saya Terjemahkan Tapi Kalau Dia Baca Orang Yang Minta Doa Ke Dia Itu Terkabul Hajatnya Bagaimana Coba Bagaimana Kalau Kita Faham Kita Menghayati Kita Mengerti Kepada Siapa Kita Memohon Kepada Siapa Menghadap Maka Kita Akan Lebih Sempurna Lagi Solat Solat Kita Ini Sayyidina Anas Bin Malik Dan Tidak Memulai Dengan Takbir Ini Yang Kedua Yang Pertama Tadi Meringankan Solat Kewajiban Yang Kedua Hendaklah Seorang Imam Tidak Bertakbir Melakukan Takbir Sebelum Muazzin Selesai Dari Komat Selesai Dari Mengumandangkan I Komah Wa Malam Tastawi As Sufuf Dan Sebelum Safnya Sempurna Ya Sebelum Safnya Sempurna Maka Disini Kesempurnaan Saf Rasulullah Sallallahu Alayhi Wasallam Menoleh Kebelakang Sayyidina Umar Juga Demikian Menoleh Kebelakang Dan Melihat Saf Itu Sudah Sempurna Atau Belum Sudah Rapat Atau Belum Maka Kemudian Dikatakan Sawusufufakum Fa Inna Tasfiatas Sufufi Min Iqamati Solah Atau Min Tamamis Solah Dari Kesempurnaan Solat Nah Sekarang Mengucapkannya Itu apa Hukumnya Ini Saya Beberapa Kali Ditegur Kenapa Kok Tidak Mengucapkan Sawusufufakum Ketika Solat Kenapa Ustaz Itu Sunnahnya Rasulullah Sekarang Yang Diperintahkan Oleh Rasulullah Itu Apa Merapatkan Menyempurnakan Sof Kalau Sofnya Sudah Sempurna Apa Perlu Kita Mengatakan Sawusufufakum Boleh Dua-duanya Boleh Mengucapkan Atau Boleh Tidak Ketika Sudah Sempurna Karena Tujuannya Sudah Tercapai Maka Dalam Kaedah Fikih Dikatakan Sebuah Hukum Itu Dia Berputar Mengikuti Sebabnya Jika Sebabnya Ada Maka Dia Ada Jika Tidak Ada Maka Tidak Ada Hukum Maka Kalau Kita Solat Kita Lihat Sudah Sempurna Ada Yang Kurang Perintahkan Untuk Kedepan Maka Ketika Mengucapkan Sawusufufakum Mengikuti Rasulullah Niatnya Mengikuti Dapat Sunnah Tapi Ketika Tujuannya Sudah Tercapai Maka Sudah Selesai Karena Rasulullah Tujuannya Sudah Merapatkan Atau Menyempurnakan Saw Tersebut Maka Imam Tidak Memulai Dengan Takbir Sebelum Mu'adzin Selesai Komad Dan Sebelum Sawnya Sempurna Sebelum Sawnya Sempurna Dan Disini Kami Lihat Ketika Ada Orang Yang Batal Dalam Saw yang Itu Ada Di Depan Kita Dan Saw itu Kosong Maka Hendaklah Makmum Yang Berada Di Belakangnya Maju Mengisi Saw yang Kosong Bukan Dibi Bukan Dibiarkan Diisi Saw yang Kosong Meskipun Dalam Keadaan Sholat Tidak Apa-apa Tapi Jangan Lari Karena Di Dalam Madhab Shafi'i Gerakan Yang Sama Yang Itu Di Luar Dari Gerakan Sholat Tiga Kali Berturut Itu Batal Sholat Itu Dalam Madhab Shafi'i Maka Jalan Selangkah Berhenti Maju Lagi Ketika Cukup Dua Langkah Cukupkan Dua Langkah Sudah Sudah Selesai Demikian Seharusnya Jadi Nanti Ketika Ada Jamaah Nah Ini Diharapkan Juga Ketika Bawa Barang Bawa Barang Jangan Ditaruh Di Sampingnya Bawa Tas Letakkan Di Sampingnya Akhirnya Kosong Itu Bagaimana Bawa Barang Letakkan Di Depannya Bawa Barang Letakkan Di Depannya Karena Itu Akan Memutus Sof Nah Ini Butuh Butuh Dijelaskan Karena Sof Itu Harus Sempurna Kalau Kita Solat Saja Masih Renggang Renggang Bagaimana Hati Kita Bisa Bisa Terikat Bisa Saling Terikat Gak Bisa Maka Ini Allah Mengajarkan Kita Seperti Seperti Itu Dan Hendaklah Imam Ini Yang ketiga Dan Hendaklah Seorang Imam Mengangkat Suaranya Di Setiap Takbir Di Setiap Takbir Imam Melantangkan Suaranya Nah Sekarang Tidak Perlu Lantang Lantang Karena Sudah Ada Mikrofon Yang Penting Terdengar Dan Seorang Makmum Tidak Mengangkat Suaranya Kecuali Dengan Kader Yang Suara Itu Terdengar Oleh Dirinya Sendiri Terdengar Oleh Dirinya Sendiri Bukan Kemudian Mengganggu Kekhusuan Orang Lain Dengan Melantangkan Bacaannya Atau Saingan Sama Imam Kalau Saingan Sama Imam Sudah Miknya Dua Saja Miknya Dua Dua Saja Maka Silahkan Ucapkan Apa Yang Dibaca Dengan Apa Dengan Suara Yang Terdengar Untuk Dirinya Sendiri Untuk Memperdengarkan Dirinya Sendiri Itu Tidak Apa-apa Hendak Hendaklah Seorang Imam Juga Berniat Sebagai Imam Agar Mendapatkan Keutamaan Keutamaan Apa Keutamaan Solat Berjamaah Maka Disini Boleh Tidak Ketika Imam Lupa Enggak Niat Jadi Imam Boleh Makmumnya Sah Tapi Imamnya Enggak Dapat Pahala Jamaah Imamnya Tidak Dapat Pahala Jamaah Tapi Makmumnya Nah Kalau Makmumnya Niat Menjadi Makmum Dapat Pahala Jamaah Tapi Kalau Makmumnya Tidak Niat Juga Untuk Menjadi Makmum Batal Solatnya Terus Dia Ngikutin Siapa Tapi Sekali Lagi Al-Fakir Tekankan Niat Itu Letaknya Di Dalam Hati Niat Itu Letaknya Di Dalam Hati Baik Dilafalkan Atau Tidak Dilafalkan Ketika Dilafalkan Bukan Berarti Kita Tidak Melafalkan Kemudian Tidak Niat Tidak Niat Itu Di Dalam Hati Dilafalkan Untuk Menekan Untuk Penekanan Fa'idha Lam Yanwi Soh'at Solatul Qawmi Jika Imamnya Tidak Meniatkan Sebagai Imam Maka Sah Solat Jamaah Semuanya Sah Imamnya Juga Sah Izan Wawal Iktida Abihi Makmumnya Juga Sah Ketika Makmumnya Meniatkan Sebagai Makmum Niat Untuk Berjah Ma'ah Atau Mengikuti Imam Tersebut Dan Mereka Makmumnya Yang Niat Mengikuti Imam Yang Tidak Niat Menjadi Imam Tidak Niat Menjadi Imam Makmumnya Tetap Mendapatkan Pahala Mengikuti Mengikuti Sang Imam Wayusirru Bidu'a Ilistiftah Dan Membaca Doa Iftitah Dengan Sir Ini Baik Imam Ataupun Makmum Ya Baik Imam Ataupun Makmum Baik Solat Berjamaah Ataupun Solat Munfarid Solat Sendiri Ya Solat Sendiri Wa Yujihiru Bilfati Hati Was Surati Fijami'i As Subahi Wa Ulayayil Maghribi Wal Isya Dan Melantangkan Bacaan Al-Fatihah Serta Surat Di Dalam Seluruh Solat Subuh Dan Rakaat Dua Yang Pertama Dari Solat Maghrib Dan Solat Isya Melantangkan Melantangkan Bacaannya Yaitu Bacaan Al-Fatihah Dan Surat Dalam Solat Subuh Dan Dua Rakaat Pertama Dari Solat Maghrib Dan Solat Isya Demikian Juga Ketika Dalam Solat Munfarid Solat Sendiri Solat Sendiri Dilantangkan Dilantangkan Dalam Tanda Kutip Apa Munfarid Itu Solatnya Sendiri Artinya Diperdengarkan Untuk Dirinya Sendiri Bukan Kemudian Lantang Seperti Menjadi Imam Bukan Tapi Lantangnya Untuk Diperdengarkan Dirinya Sendiri Nah Disini Membaca Itu Bagaimana Kan Ini Membaca Al-Fatihah Dan Membaca Surat Membaca Itu Dengan Bibir Dengan Suara Atau Dengan Hati Kita Kadang Baca Al-Fatihah Bagaimana Baca Diucapkan Diucapkan Tapi Terdengar Oleh Diri Kita Sendiri Terdengar Wayujihiru Bikawlihi Amin Filjahriyati Dan Melantangkan Ucapkan Melafalkan Kalimat Amin Di Dalam Solat Yang Lantang Baca Bacaan Ay Bacaannya Yaitu Solat Subuh Dua Rakaat Pertama Maghrib Dan Dua Rakaat Pertama Isa Maka Amin Nya Dilantangkan Wa Kadhalika Al-Makmum Demikian Juga Makmum Jadi Imam Dan Makmum Melantangkan Amin Amin Wa Yukrinu Al-Makmum Ta'minahu Bita'minil Imam Ma'an La Taqiban Lahu Hendaklah Makmum Membersamai Pelafalan Amin Dengan Amin Yang Dilafalkan Oleh Imam Bukan Setelahnya Jadi Walau Dolin Amin Bareng Ada jeda Ada jeda sedikit Amin Bareng Antara Apa Aminnya Imam Dan Aminnya Makmum Bersah Bersamaan Tidak Kemudian Makmumnya Setelah Imam dulu Imam Amin Baru setelah itu Makmumnya Amin Tidak Tapi Bersah Bersamaan Bahkan Di beberapa Riwayat Dikatakan Barang Siapa Yang Aminnya Ketika Sholat Bersamaan Dengan Aminnya Para Malaikat Maka Doanya Diterima Itu enaknya Berjamaah Kan enak kan Kita sholat Berjamaah Satu orang Saja Diterima Aminnya Wah Diterima Semuanya Karena Dia Amin Berjamaah Itu enaknya Berjamaah Maka Jangan Tinggalkan Jamaah Ahlus Ahlus Sunnah Wal Jamaah Kan Ahlus Sunnah Wal Jamaah Itu Harus Berjamaah Bukan Kemudian Bikin Kelompok 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 Sendiri Jamaah Itu Semua Jamaah Itu Semua Tidak Pilih Wayaskutul Imam Musaktatan Dan Hendaklah Ini yang kelima Dan Hendaklah Seorang Imam Berhenti Sejenak Akibal Fatihati Setelah Membaca Surat Al-Fatihah Untuk Menenangkan Dirinya Dan Hendaklah Ketika itu Ma'mu Membaca Al-Fatihah Dalam Surat Yang Lantang Bacaannya Dalam Diamnya Imam Tersebut Jadi Imam Setelah Berhenti Sejenak Agar Ma'mu Membaca Al-Fatihah Agar Ma'mu Membaca Al-Fatihah Ini Madhab Syafi'i Kenapa Madhab Syafi'i Membaca Al-Fatihah Itu Rukun Rukun Semua Harus Membaca Al-Fatihah Termasuk Ma'mu Termasuk Ma'mu Kalau Dalam Madhab Lain Seperti Madhab Hanafi Al-Fatihah Imam Sudah Mewakili Al-Fatihah Ma'mu Itu Dalam Madhab Hanafi Dalam Madhab Hanafi Demikian Artinya Sah Tidak Sah Kita Tidak Tau Kan Oh Saya Selama Ini Tidak Baca Al-Fatihah Bagaimana Sah Tidak Karena Tidak Tau Karena Ketidak Tauan Kita Itu Dalam Madhab Syafi'i Tapi Kalau Madhab Hanafi Sah Salatnya Maka 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 Orang Orang Yang Fakih Dia Akan Mencari Celah Untuk Masyarakatnya Bagaimana Membenarkan Ibadahnya Bukan Bagaimana Menyalahkan Ibadahnya Selama Ini yang kita Terima Oh enggak Itu salah Pikir dulu Ada tidak Ulama yang Mengesahkan Salatnya Selama Masih Ada Sah Kalau Untuk Dirinya Sendiri Baru Cari Yang Paling Susah Sekarang Enggak Kita Kebalik Sekarang Orang Itu Nyalah Nyalahkan Salah Kamu Rasulullah Enggak Seperti Itu Begini Begini Padahal Dia Baru Baca Satu Hadis Belum Baca Hadis Yang Lain Kenapa Kamu Salatnya Seperti Itu Kenapa Pakai 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 Mending Kita Ini Ilmu Untuk Kacamata Yang Harus Kita Gunakan Untuk Diri Kita Sendiri Bukan Untuk Orang Orang Lain Maka Pakai Itu Ahli Fikih Itu Dia Mencari Penyelesaian Untuk Umatnya Untuk Umatnya Jadi Umatnya Melakukan Sesuatu Ada Tidak Yang Membolehkan Selama Masih Ada Biarkan Masih Ibadah Masih Ibadah Sekarang Kita Tidak Seperti Itu Sekarang Kita Tidak Seperti Itu Maka Tugas Seorang Alim Itu Adalah Berzikir Agar Tidak Sombong Tugas Orang Awam Itu Belajar Agar Tidak Banyak Menyalahkan Maka Para Ulama Mengatakan Adab Seorang Manusia Di Hadapan Orang Alim Berilmu Itu Menjaga Mulutnya Karena Semakin Banyak Dia Berbicara Orang Yang Alim Yang Dihadapannya Semakin Tahu Kapasitasnya Akhirnya Alimnya Diam Saja Dibiarkan Karena Kalau Dijawab Pun Akan Debat Panjang Tidak Selesai Lihat 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 Sekarang Di Medsos Di Medsos Tidak Ada Selesainya Di Medsos Tidak Selesainya Dan Adab Seseorang Kepada Orang Yang Alim Secara Batin Jadi Alim Secara Zohir Alim Fikri Alim Ini Jaga Lisan Tapi Kalau Sudah Orang Yang Soleh Lahir Dan Batin Adab Kita Kepada Orang Tersebut Menjaga Hati Karena Orang Yang Seperti Itu Bisa Melihat Hati Kita Semakin Banyak Kita Bersuudan Kepada Dia Dia Akan Mengungkapkan Semua Apa Yang Ada Di Hati Kita Sebelum Kita Bertanya Dan Kita Terkadang Kalau Bertemu Dengan Orang Seperti Itu Kita Ingin Memanfaatkan Padahal Maksud Allah Menunjukkan Seperti Itu Agar Kita Ingat Kepada Siapa Yang Membocorkan Kepada Hamba Allah Yang Soleh Tersebut Rahasia Hati Kita Ingat Kepada Allah Selalu Melihat Kita Gak Ada Yang Terlepas Dari Dari Allah Bukan Kemudian Mengkultuskan Orang Tersebut Bukan Orang Tersebut Ingin Mengajak Kita Kamu Baru Saya Yang Tahu Kamu Takut Nah Allah Itu Tahu Semuanya Allah Itu Tahu Semuanya Kok Kamu Gak Takut Kok Kamu Tidak Takut Maka Ketakwaan Dan Keimanan Itu Lahir Dan Batin Lahir Dan Batin Maka Tidak Heran Ketika Rasulullah Mengatakan Ada Orang Yang Melakukan Ibadah Dari Awal Hidupnya Sampai Jarak Antara Dia Dengan Kematian Itu Tinggal Sahasta Allah Menakdirkan Kepada Dia Untuk Melakukan Amal Perbuatan Orang Kafir Sehingga Kemudian Dia Meninggal Dalam Keadaan Kafir Masuk Neraka Abadi Sebabnya Dari Awal Taat Sampai Sebelum Mafat Dia Tidak Taat Karena Hatinya Dia Takwanya Zohir Saja Batin Tidak Bertakwa Tapi Ada Orang Yang Melakukan Kemaksiatan Terus Sampai Tinggal Sahasta Dengan Kematian Dia Melakukan Amal Perbuatan Orang Yang Beriman Meninggal Dalam Keadaan Iman Masuk Surga Apa Sebabnya Karena Dia Tidak Seperti Syetan Yang Disuruh Tunduk Sujud Kepada Nabi Adam Dia Tidak Mau Sujud Dia Merasa Lebih Baik Dia Tidak Seperti Itu Dia Merasa Hina Dengan Kemaksiatannya Hina 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 Akhirnya Di akhir Dia Menyesali Dia Dia Tawbat Dia Melakukan Ibadah Meninggal Maka Kita Jangan Pernah Melihat Orang Yang Bermaksiat Lebih Buruk Dari Kita Jangan Ketika Kita Melihat Orang Itu Bermaksiat Lihatlah Seolah Itu Kita Kita Ahli Maksiat Sama Ini Makmum Hendaklah Membaca Agar Makmum Itu Mungkin Untuk Mendengarkan Ketika Imam Sedang Membaca Yaitu Membaca Surat Jadi Diberi Jedah Sedikit Nah Ini Jedah Masa Imam Diam Saja Diam Gitu Kan Akhirnya Kemana Mana Setelah Kemana Mana Lupa Rakaat Berapa Maka Gak boleh Imamnya Diam Harus Diisi Diisi Dengan Apa Dengan Zikir Atau Dengan Bacaan Dengan Bacaan Bacaan Apa Ketika Berdiri Itu Yang Dibaca Ayat Al-Quran Baca Baca Ayat Al-Quran Yang Pendek Pendek Untuk Menunggu Makmum Boleh 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 Membaca Agar Apa Agar Makmum Sudah Tenang Karena Sudah Membaca Al-Fatihah Dan Dia Bisa Fokus Kepada Bacaan Imam Saya Kadang Kalau Baca Surat Panjang Panjang Disini Lupa Ketika Lupa Di belakang Saya pun Gak ada Yang Mengingatkan Jadi Bingung Juga Jadi Harus Bener Bener Harus Bener Bener Kalau Saya Lupa Kadang Ustadz Rahmat Mengingatkan Tapi Di belakang Kami Kadang Ada Di belakang Kadang Ada Di depan Saling Mengingatkan Tapi Kadang Jauh Tidak Dengar Ya Itu Manusia Jadi Wajar Untuk Lupa Itu Wajar Makmum Tidak Membaca Surat Surat Selain Al-Fatihah Setelah Al-Fatihah Makmum Tidak Membaca Surat Dalam Solat Yang Lantang Dibaca Maka Mendengarkan Imam Kecuali Jika Makmum Tidak Mendengar Bacaan Bacaan Imam Contohnya Ketika Solat Jumat Solat Disini Penuh Tapi Solat Yang Disamping Tidak Kedengeran Mati Boleh Tidak Makmum Membaca Surat Setelah Al-Fatihah Boleh Karena Tidak Mendengar Bacaan Bacaan Imam Tapi Kalau Terdengar Ya Dengarkan Bacaan Imam Maka Kalau Di Masjid Al-Haram Itu kan Di setiap Hotel Sudah Terkoneksi Azan Di masjid Azan Juga Di hotel Bareng Jadi Di dalam Kamar Pun Ada Azan Bahkan Ketika Kami Tidak Solat Lima Waktu Itu Suara Imam Nya Kedengeran Jadi Gimana Tidak Mau Solat Dengan Bacaan Imam Terdengar Jadi Terkoneksi Semu Semuanya Maka Di sini Ini penting Juga Untuk Son Agar Terdengar Oleh Makmum Ini yang Keenam Hendaklah Imam Tidak Menambah Apa Bacaan Tasbih Ketika Ruku Dan Sujud Dari Tiga Kali Ini Saran Imam Al-Ghazali Jadi Baca Ketika Ruku Subahana Robiyal Azimi Wabihamdi Subahana Robiyal Azimi Wabihamdi Subahana Robiyal Azimi Wabihamdi Jangan Lebih Dari Itu Kata Imam Al-Ghazali Ini Beliau Nulis Di akhir Hayat Beliau Artinya Pengalaman Pengalaman Jangan Lebih dari Tiga Boleh Tidak Lebih dari Tiga Boleh Tapi Jangan Banyak Banyak Lebihinlah Dua Lima Setidaknya Imam Baca Lima Makmum Sudah Tiga Sudah Tiga Sudah Selesai Imam Baru Takbir Ini Ini Termasuk Meringankan 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 Makmum Karena Kadang Makmum Bingung Ini Saya sudah Baca Sembilan Kali Kok Belum Berdiri Berdiri Kok Tau Pengalaman Pengalaman Apa Ketika Sholat Dulu Kami Di Sana Ketika Sekolah Ini Imam Baca Apa Kok Kita Selesai Berkali Kali Kok Imam Yang Selesai Selesai Kami Juga Mengalami Halal Seperti Seperti Itu Akhirnya Baca Tasbih Sudah Banyak Banyak Entah Berapa Kali Pokoknya Imam Berdiri Kita Berdiri Kita Berdiri Maka Ini Apa Mengganggu Kehusuan Kehusuan Makmum Yang Belum Faham Tapi Ketika Makmum Sudah Faham Memang Silahkan Itu Namanya Masjid Sudah Dikenal Seperti Itu Sudah Masjid Dikenal Seperti Seperti Itu Insya Allah Kalau Di Masjid Korea Taibah Sudah Faham Semuanya Maka Tidak Masalah Untuk Panjang Yang Panjang Yang Bermasalah Ketika Jamaah Lain Datang Kesini Kami Isi Di Beberapa Masjid Dimana Rumahnya Di Korea Taibah Oh Di Masjid Itu Iya Kami Disana Oh Masjid Yang Rumpunya Lama Itu Ya Masjid Yang Sejut Lama Itu Ya Yang Jadi Tanda Itunya Ya Mau Silahkan Kalau Ingin Berlama Lama Ibadah Disana Saya Wala Yazidu Fittashahud Awal Ba'da Qawlihi Allahumma Salli Ala Muhammad Allahumma Salli Ala Sayyidina Muhammad Dan Ini Yang Ketujuh Hendaklah Imam Tidak Menambah Bacaan Ketika Tashahud Awal Sampai Kepada Allahumma Salli Ala Sayyidina Muhammad Kemudian Berdiri Bangkit Bangkit Dari Dari Sujud Ini Di Rakaat Pertama Tapi Kalau Sendiri Mau Ditambah Silahkan Mau Ditangga Di Perpanjang Silahkan Hendaklah Imam Mencukupkan Bacaannya Di Dua Rakaat Yang Terakhir Dengan Membaca Al-Fatihah Dengan Membaca Al-Fatihah Pasti Standar Bacaannya Tidak Cepat Juga Tidak Lambat Di Tengah Di Tengah Di Pertengahan Agar Menyesuaikan Bacaan Bacaan Makmum Karena Kalau Menambah Waktunya